Tanganku? Wajah hakim Dennis menjadi pucat dan berteriak dengan sedih, Dragon Hall cepat bunuh dia. Aku akan membayar 20 kali lipat dari harganya. Untuk mengundang Dragon Hall menyerang, harganya sangat tinggi. Harga awalnya adalah 1 miliar, jika 20 kali lipat berarti 20 miliar. Di Hwasia, membunuh seseorang dengan 20 miliar sudah cukup untuk mengambil hati pembunuh manapun. Namun, di sekitarnya masih sunyi. Keheningan itu membuat hakim Dennis dan Master Kelawar merasa ada yang tidak beres. Apa mungkin Jensen tahu tentang Dragon Hall dan membunuh Dragon Hall sebelum dia datang? Tapi bagaimana Jensen sendirian bisa membunuh Dragon Hall yang begitu kuat? Jensen, tunggu saja kamu akan mati, kalau tidak aku ingin orang-orang keluarga Miller mati. Melihat kalau Dragon Hall tidak menyerang juga, hakim Dennis mengambil sesuatu dari dalam dadanya dan sebuah remote control muncul. Dia berteriak, aku sudah memasang bom di kediaman keluarga Miller. Kamu adalah menantu keluarga Miller, apa kamu ingin melihat mereka mati? Jensen menggelengkan kepalanya dan bergerak maju dengan pedangnya. Baiklah, kamu memang munafik. Istrimu merendahkanmu, jadi sudah lama kamu sudah ingin keluarga Miller mati, dasar munafik. Melihat Jensen tidak takut, hakim Dennis sepertinya sudah bisa menebak pikiran Jensen. Ini juga hal yang wajar, tidak ada satu pria pun yang mau menjadi menantu pecundang. Belum lagi istrinya menyelingkuhi dirinya. Di luar Jensen terlihat tergila-gila akan cinta, tapi sebenarnya dia selalu memikirkan dengan masalah ini. Kalau begitu, semua orang dari keluarga Miller harus dibunuh bersama-sama. Hakim Dennis menekan remote control, lalu tertawa kejam, dengan ada banyaknya orang yang mati bersama, ini sudah cukup untukku. Saat dia tertawa, suaranya tiba-tiba membeku dan dia melihat seorang pria berlari ke arah Jensen di dalam kegelapan. Dia memegang satu set bom berkekuatan tinggi di tangannya. Yang terpenting, ini adalah bom yang dikubur di kediaman keluarga Miller. Karena bom itu disediakan oleh hakim Dennis, jadi dia mengenalinya. Tapi bukankah Dragon Hall yang menempatkan bom itu untuk mereka? Kenapa bom itu muncul di sini? Dan juga sekering bom sudah dipotong, kalau tidak pasti sudah meledak dari awal. Apa yang terjadi? Master kelelawar juga tercengang saat ini. Dia tiba-tiba bereaksi dan berteriak, Tuhan, cepat pergi, aku akan menahannya. Kamu harus mengatakan masalah ini kepada penerus buku luban dan meminta mereka untuk membalaskan dendamku? Saat dia berbicara, dia berhenti di depan Jensen. Mata hakim Dennis memerah dan dia cepat-cepat kabur. Saat ini hatinya kesal dan gila. Dia harus minta bayaran untuk masalah hari ini dengan nyawa Jensen. Dan bukan hanya Jensen, bahkan keluarga Miller dan kerabat serta teman Jensen, mereka semua akan mati. Jensen menatap hakim Dennis yang melarikan diri, tapi dia tidak mengejarnya. Dor! Saat itu di dalam kegelapan, suara tembakan terdengar. Kaki kiri hakim Dennis yang melarikan diri ditembak. Selanjutnya, pedangnya berkedip dan kakinya yang lain dipotong. Kemudian beberapa sosok orang membawa hakim Dennis perlahan kembali. Menyaksikan hakim Dennis itu ditangkap kembali, mata master kelelawar terus bergetar. Tak disangka Jensen juga memiliki bantuan, tapi setelah orang-orang itu mendekat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia kenal orang-orang itu, mereka berasal dari Dragon Hall. Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang dari Dragon Hall membantu Jensen? Apa mungkin Jensen memberikan harga yang lebih tinggi? Maaf, Dragon Hall diciptakan olehku. Ketika dia merasa tidak percaya, Jensen muncul di sampingnya seperti hantu dan suaranya bahkan sangat menakutkan. Dan untuk raja kelelawar yang kamu katakan, itu juga dibunuh olehku. Mendengar kata-kata ini, master kelelawar seperti melihat iblis. Seperti ketakutan, ironis, dua emosi itu mengalir ke dalam pikirannya. Kekuatan misterius dari Dragon Hall ternyata berasal dari tangan Jensen sendiri. Yang lebih menakutkan adalah kalau raja kelelawar yang memiliki peringkat ke-30 dalam daftar peringkat dunia Jianghu dibunuh oleh Jensen. Apa dia ini benar-benar Jensen yang dia temui yang melarikan diri dalam kekacauan di pulau Hong Kong? Ada pun keironisan itu sederhana. Menggunakan kekuatan Jensen untuk membunuh Jensen, sungguh ironis. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Jensen meraih tangannya dan mematahkan lehernya. Beruk! Mayat itu jatuh di samping hakim Dennis, yang membuat hakim Dennis itu sangat takut hingga seluruh tubuhnya menggigil. Tiba-tiba dia melihat ke samping Jensen dan melihat belasan sosok berdiri di samping Jensen. Orang-orang ini berada dalam kegelapan, seolah-olah mereka adalah Raja Iblis Asura. Mereka adalah orang-orang dari Dragon Hall yang paling populer belakangan ini. Hal yang paling menakutkan adalah kalau orang yang mengendalikan kelompok Raja Iblis Asura ini adalah Jensen. Hakim Dennis benar-benar takut dan sangat menyesal. Ini sama sekali bukan Jensen yang dia temui pulau Hong Kong, dia sudah berubah. Apalagi yang dia mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Jensen pada Master Kelelawar, itu membuatnya menyadari sebuah kenyataan. Jensen Master ke-30 yang tak tertandingi dalam daftar peringkat dunia Jianghu. Yang harus diketahui, meskipun Master Kelelawar juga seorang Master Transcedent, tapi dia bahkan tidak bisa masuk daftar peringkat dunia Jianghu. Tak disangka orang seperti ini menyembunyikan namanya dalam pelelangan. Hal yang paling menyebalkan adalah aku benar-benar mengira dia takut padaku. Mungkin dia memperlakukanku seperti badut sepanjang waktu. Konyol, konyol sekali. Hakim Dennis mengucapkan dua kalimat berturut-turut, menggertakan gigi kesal dan menatap Jensen. Jensen, aku anggota dari penerus buku luban. Kalau kamu membunuhku, penerus buku luban tidak akan melepaskanmu. Kamu mengancamku? Jensen menyipitkan matanya. Satu kalimat Jensen, menghancurkan niat terakhir Hakim Dennis itu. Dia dengan panik memohon belas kasihan, selama kamu mengampuniku, aku bisa memberimu apa saja. Aku memiliki banyak properti di Pulau Hong Kong, aku juga punya banyak uang banyak barang koleksi, dan semuanya milikmu. Apa saja? Dengan suara pelan Jensen bergumam sendiri. Melihat suara tenang Jensen, harapan muncul di hati Hakim Dennis itu. Lalu dia menganggup, benar, apa saja, uang, wanita cantik, kekuasaan dan lainnya. Semuanya. Niat membunuh muncul di hatinya. Selama Jensen mau melepaskannya, dia pasti akan meminta pria pewaris buku luban untuk membunuh Jensen. Boleh juga, membunuh dengan mengorbankan apapun. Dia benar-benar takut pada Jensen, kalau Jensen tetap hidup itu adalah sebuah mimpi buruk. Saat dia sedang memikirkannya, suara Jensen tiba-tiba terdengar. Karena apa saja, maka aku menginginkan nyawamu. Jensen, kau. Hakim Dennis menatap Jensen dengan rasa tidak percaya. Pada saat ini api panas muncul di matanya, itu dipegang oleh Jensen dengan satu tangan. Api itu seperti menari, melayang dan jatuh ke bawah. Api itu tampak indah, tetapi bercampur dengan rasa yang bisa menghancurkan segalanya. Wulz. Api itu jatuh di tubuh Hakim Dennis, api itu menyebar dan membakarnya. Hakim Dennis berteriak berulang kali, sepasang matanya menatap Jensen ketakutan dan lama-kelamaan tubuhnya berubah menjadi abu. Pria ambisius dari pulau Hong Kong telah mati di sini. Jensen menatapnya tanpa ekspresi dan berkata pada dirinya sendiri, urus tempat ini. Lalu dia berbalik pergi. Setelah insiden Aidan, dia tahu kalau dia harus menyingkirkan dari akarnya. Kalau tidak, bukan hanya dirinya yang akan terluka, tetapi juga keluarga dan teman-temannya. Kalau semua orang yang dia bunuh menganggapnya sebagai Raja Iblis Asura, maka dia akan menjadi Raja Iblis Asura. Tidak lama setelah dia pergi, mayat di rumah jagal itu juga dibersihkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesosok orang tiba-tiba muncul di rumah jagal dan melihat semua yang ada di depannya dengan kaget. Hakim Dennis sudah mati. Dan ternyata Dragon Hall adalah kekuatan milik Jensen. Orang ini adalah Jasmine, dia benar-benar sangat terkejut. Terakhir kali di pulau Hong Kong, dia bekerja sama dengan Jensen untuk menyelinap ke vila Hakim Dennis dan melarikan diri dengan susah payah. Ini baru berapa lama? Hakim Dennis bukan lagi tandingan Jensen. Potensi perkembangan Jensen terlalu menakutkan. Awalnya kakak seperguruan ingin menyelamatkan Jensen, tapi hasilnya dia terlalu berbangga diri. Jasmine ingin pergi untuk memberitahu ibu bos dan yang lainnya, tetapi saat dia berbalik, dalam kegelapan, ada cahaya kembang api yang berkedip-kedip. Itu adalah nyala puntung rokok dan dia melihat sesosok tubuh yang berdiri di sana dengan tenang. Jasmine juga bisa dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas, tetapi dia masih takut dengan bayangan ini. Yang harus diketahui, dia adalah dewa pencuri top dunia, bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa mendekatinya tanpa sepengetahuannya? Itu sangat menakutkan. Jasmine, kamu terus mengikutiku karena kamu ingin tahu semua ini. Terdengar sebuah suara yang tidak asing dan kemudian sesosok tubuh keluar dari kegelapan, itu adalah Jensen. Jensen. Seluruh tubuh Jasmine gemetar. Meski dia berteman dengan Jensen, entah kenapa karena dia tidak bisa melihat Jensen saat ini, jadi itu membuatnya memiliki semacam rasa takut. Seolah-olah ini bukan lagi dokter Jensen dari Aula Singlin, tetapi dewa pembunuh Asura. Ulanglah dan katakan pada ibu bos kalau dia berutang budi padaku. Dan yang kedua, aku tidak suka diawasi. Jensen meninggalkan sepatah kalimat dan berbalik pergi. Jasmine menyaksikan Jensen pergi. Sepuluh menit kemudian, dia pergi dengan hati-hati. Aku dari sekte tersembunyi, aku pernah melihat master yang lebih kuat dari orang-orang yang ada di daftar peringkat dunia Jianghu. Tapi kenapa Jensen memberiku perasaan kalau ternyata dia lebih berbahaya daripada mereka? Dia menghilang dalam kegelapan. Di hutan kecil satu kilometer dari rumah Jagal, Jasmine dan menemui ibu bos dan ketiga pria tua itu. Kakak seperguruan. Jasmine menceritakan seluruh kejadian tadi. Ibu bos itu terdiam untuk waktu yang lama. Terutama ketiga pria tua itu, tidak hanya terkejut, bahkan wajahnya juga memerah. Mereka terlalu berbangga diri. Orang itu tidak membutuhkan bantuan mereka sama sekali. Dan juga organisasi misterius Dragon Hall ternyata dibentuk oleh Jensen sendiri. Lalu, kekuatan apa yang dimiliki Jensen? Sistem intelijen Dragon Hall sangat kuat, ini hampir melebihi barjetku. Awalnya, aku ingin merekrut pasukan ini. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang Jensen. Gumam ibu bos dalam hati, semua ingatan tentang Jensen muncul di benaknya. Dari kota Asmenia, seorang menantu dari keluarga Miller, seorang pria pecundang yang pernah gagal mendapatkan pekerjaan. Tapi orang seperti itu, kalau dia menginginkan angin, akan ada angin di langit. Kalau dia menginginkan hujan, hujan lebat akan turun. Kalau dia ingin mengabaikan huasya, dia bisa menginjak platform ilahi dari pecundang menjadi seperti Dewa Kaisar Surga. Jensen benar-benar pria yang aneh. Di sisi lain Jensen memanggil Natasha dan keduanya lanjut berkencan. Malam itu berita keuangan dan ekonomi dan situs web, bahkan situs web media besar menyiarkan masalah grup aliansi bisnis Senlena, membuat heboh kalangan bisnis di huasya. Ketua aliansi bisnis Senlena juga hampir diberitakan. Kali ini Jensen tidak bersembunyi di balik layar lagi, atau berpura-pura menjadi presdir. Ini juga menunjukkan kalau dia sudah mulai mengambil inisiatif untuk menyerang. Masih ada 24 jam sebelum berdirinya aliansi bisnis Senlena dan semua lapisan masyarakat di ibu kota sudah menjadi heboh. Jensen ingin mendirikan aliansi bisnis, dia mau mengumumkan posisinya. Insiden Elena berdampak besar padanya, akhirnya sekarang dia tidak berniat untuk tetap bersikap rendah hati. Di sisi keluarga Wilberg, Tuan Besar Jacob dan Penatua Jack sedang berbincang. Di bawah protokrasi Senlena ada grup Dream International, Restoran Herbal Dojan, PT Senlena dan grup lainnya, bahkan ada perusahaan keluarga Miller. Ditambah dengan grup aliansi bintang, begitu aliansi bisnis ini berdiri, sepertinya akan masuk ke kalangan 10 besar orang terkaya di Hwasia. Tapi, sebagian besar orang kaya di Hwasia ditentukan oleh mereka sendiri, seperti orang terkaya, keluarga Lancaster, dan lain-lain. Kemunculan Jensen adalah untuk memecahkan kebuntuan ini dan menantang peraturan. Anak ini akhirnya berencana untuk bergerak. Melihat apa yang dia mau lakukan seperti dia mau melawan sekte Bango Putih dan keluarga Gibson. Keluarga Carson dan keluarga besar lain dalam delapan keluarga elit juga merasakan sesuatu. Di sisi lain, di keluarga Gibson. Jensen ini nyalinya besar sekali, dia benar-benar berani mendirikan aliansi bisnis. Nyonya Susan melihat berita itu dan mendengus dingin. Dia merasa Jensen hanya mencoba bertindak melebihi batas dirinya. Bagaimanapun kalangan orang kaya di Hwasia memiliki aturan dan aturan ini ditetapkan oleh yang kuat, seperti keluarga Gibson. Tapi Jensen bertindak tanpa melalui persetujuan keluarga Gibson dan mengacaukan aturan, ini merusak martabat keluarga Gibson. Aku sangat mengagumi nyalinya. Jangan berpikir dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan sedikit dukungan? Hmm, dia ingin membangun aliansi bisnis? Kalau begitu kita lihat saja siapa yang berani mendukungnya? Luna tampak menghina. Mendirikan aliansi bisnis tidak sesederhana itu, para petinggi tidak akan membiarkan Jensen bangkit dengan mudah. Hanya bisa dikatakan kalau Jensen terlalu bodoh dan terlalu percaya diri. Beritahu semuanya, untuk mendekat aliansi bisnis itu dengan sekuat tenaga. Luna mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Jensen sudah merebut Angel Heart miliknya. Dia ingin membunuh Jensen, tapi dia juga tahu kalau dia tidak perlu menyerangnya secara langsung. Seseorang akan menekan Jensen dengan sendirinya. Malam itu tenang seperti air. Di rumah komunitas, setelah Jensen menunggu Natasha beristirahat, dia mengeluarkan tungkupil dari acara lelang dan melihatnya. Tungkupil itu seukuran bola sepak dan benar-benar hitam, ketika diketuk itu seperti dari logam dan kayu. Tapi di dinding bagian dalam tungkupil, Jensen merasakan keberadaan seperti jimat. Ini juga alasan kenapa tungkupil memiliki aura spiritual. Jensen mempelajarinya dan tiba-tiba menyadari kalau ada beberapa jimat yang sangat familiar. Mereka memiliki efek yang sama dengan sihir daoist. Teknik penyingkapan ilahi Jensen menggunakan profound key untuk menggambar sebuah jimat dan ditemplei di tungkupil. Krek-krek-krek Tungkupil seolah-olah hancur, berubah menjadi potongan baju zirah sebesar kotak rokok. Benda ini sama dengan delapan teriga meluhur, itu bisa digabungkan atau dipisahkan. Jensen pun merasa senang. Jika tungkupil itu sebesar sepak bola, itu akan sangat merepotkan untuk dibawa, tetapi jauh lebih mudah dibawa kalau itu bisa dipisahkan. Dan itu bisa disatukan kembali dengan delapan terigram leluhur. Jensen kembali menggabungkan tungkupil itu, kemudian mengeluarkan berbagai macam bahan obat-obatan. Untuknya dia telah mendapatkan banyak bahan di lubang runtuhan di Lopnur. Kali ini dia tidak kekurangan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil awet muda. Jika satu pil awet muda direbus dengan cara khusus, efeknya akan melemah setengahnya, tetapi dapat memberikan lebih banyak produk. Ini adalah modal untuk mendirikan aliansi bisnis Senlena di Hwasia. Dalam satu malam, Jensen memurnikan lebih dari belasan botol pil obat, totalnya beberapa ratus. Itu cukup untuk menyokong aliansi bisnis Senlena untuk waktu yang lama. Apalagi dia berencana untuk memberikan resep pil ini kepada Monica. Kedepannya dia tidak perlu repot-repot karena dia bisa menyuruh Monica untuk memurnikannya. Meskipun Monica tidak memiliki api yang, tapi dia hanya perlu untuk memurnikan obat dengan efek yang lemah saja. Jensen, apakah sudah selesai? Keesokan paginya, terdengar suara Natasha dari luar kamar. Meskipun Jensen tidak tidur semalaman, dia tidak lelah kebalikannya malah sangat bersemangat. Dia membuka pintu dan berjalan keluar, menyerahkan selusin botol pil kepada Natasha. Kak Natasha, kamu harus menjaga pil ini. Ambil beberapa butir untuk diproduksi secara berkala. Jangan sampai orang lain tahu. Jangan khawatir, aku sudah meminta seseorang untuk membuat berangkas paling stabil di perusahaan dan dilindungi oleh berlapis-lapis kata Sandi. Tidak akan ada yang bisa mencurinya. Natasha berkata dengan percaya diri, Coca-Cola ditempatkan di berangkas semacam ini. Tidak ada yang bisa mencurinya selama bertahun-tahun, sama dengan milik kita. Kalau begitu ayo berangkat. Jensen mengangguk, mengganti jasnya dan ikuti pergi dengan Natasha. Hari ini juga hari yang sangat penting bagi Jensen. Dulu dia tidak mengizinkan keluarga Miller kembali ke statusnya sebagai sebuah keluarga elit. Alasan utamanya adalah makin tinggi statusnya, makin besar bahayanya. Tapi hari ini, dia ingin terbang lebih tinggi. Meski bahayanya lebih besar, dia bisa melindungi lebih banyak keluarga dan teman-temannya. Pagi-pagi sekali, di ibu kota bahkan seluruh perusahaan besar dan kecil di Hwasia semuanya memperhatikan berita ini. Orang terkaya baru Hwasia telah muncul, ini adalah berita besar. Dan sejauh ini, tidak ada plutokrasi kaya yang berani mengadakan konferensi pers dan mempublikasikannya sebelum kemunculannya. Langkah seperti itu terlalu menonjol dan mudah untuk ditargetkan. Bagaimanapun dalam tradisi Hwasia, kekayaan tidak boleh diungkapkan, kecuali para plutokrasi yang sudah stabil mengambil posisi sepuluh besar mereka baru berani melakukannya. Tapi begitu berita itu keluar, ada berita dari keuangan dan ekonomi kalau banyak grup yang akan bekerja sama untuk menekan aliansi bisnis Senlena. Mereka bahkan mengancam perusahaan grup manapun di Hwasia yang berani bekerja sama dengan aliansi bisnis Senlena, mereka akan menghentikan semua kerja sama mereka. Dan ada banyak grup yang bekerja sama untuk menekan aliansi bisnis Senlena. Hanya orang-orang dalam yang tahu kalau grup-grup ini semuanya berhubungan dengan keluarga Gibson. Ini berarti keluarga Gibson sedang menekan aliansi bisnis Senlena. Selain itu, sepuluh plutokrasi teratas di Hwasia, selain orang terkaya dan grup Whale juga bekerja sama untuk menekan aliansi bisnis Senlena. Bahkan itu membawa nasib buruk bagi perusahaan yang berhubungan dengan aliansi bisnis Senlena. Contohnya harga saham perusahaan makanan keluarga Miller-Anjlo. Banyak orang yang mencium sesuatu. Aliansi bisnis Senlena mungkin akan mati sebelum bisa didirikan. Hanya dapat dikatakan kalau aliansi bisnis Senlena tidak cukup beruntung karena sudah memprovokasi begitu banyak orang. Boss grup ini bahkan sudah kehabisan air mata untuk menangis. Konferensi pers ini tidak diadakan di tempat lain, tetapi di grup Senlena sendiri. Setelah Jensen dan Natasha tiba. Sudah ada banyak orang di aliansi bisnis Senlena, tapi mereka semua adalah orang dalamnya sendiri. Kakak Ipar, Gawat. Tadi malam, grup-grup besar di dunia bisnis Wasia bekerja sama untuk menekan kami. Perusahaan restoran keluarga kita semuanya jatuh ke batas harga. Ricky dan orang-orang dari keluarga Miller berjalan mendekat, Ricky berkata dengan cemas. Melihat Rowen dan Renata, mereka juga tampak khawatir. Jensen dan keluarga Miller memiliki banyak perusahaan di bawah grup mereka, alangkah baiknya jika mereka bisa memperbaikinya bersama-sama. Akibatnya mereka tidak tahu siapa yang telah mereka provokasi, itu sudah diboykot oleh orang lain. Sepertinya karena alasan persaingan bisnis. Tapi industri yang dimiliki Jensen meliputi makanan, real estate, kosmetik dan sebagainya. Hal ini tidak mungkin bisa ditekan bersamaan. Aku sudah menerima kabarnya kalau keluarga Gibson adalah alasan dibalik serangan mereka. Ricky melihat sekeliling dan berbisik. Keluarga Gibson Kaki Rowen menjadi lemas dan dia hampir terduduk di tanah. Wajah Renata dan yang lainnya juga berubah drastis. Mereka tahu maksud dari keluarga Gibson. Jensen, ku rasa lebih baik membatalkan pendirian aliansi bisnis ini. Rowen menyarankan dengan suara pelan, walaupun kita tidak membatalkannya, mari kita tunda waktu pendirian. Mari kita bicarakan lagi setelah berita ini meredah. Benar. Ricky dan yang lainnya satu persatu berkata menasihati. Kenapa harus ditunda? Daripada ditunda, aku mau mendirikannya hari ini juga. Jensen tersenyum, melihat kekejauhan dan berkata, aku ingin melihat siapa yang bisa menekan pembentukan aliansi bisnis Senlena. Di matanya, dia sudah bisa melihat banyak media yang memberitakan hal ini. Sepertinya seluruh kalangan bisnis Wasia memandangnya sebagai lelucon. Sayangnya, mereka akan kecewa. Jensen, kita hanya mendirikannya seperti ini dengan orang-orang kita sendiri dan tidak ada produk unggulan. Aku khawatir kita akan memiliki reputasi kosong. Rowen masih sangat khawatir. Bagaimana mungkin berbisnis tanpa rekan bisnis? Kalau sendirian bisnisnya tidak akan bisa berjalan jauh. Selain itu, ketika aliansi bisnis didirikan, yang terbaik adalah memiliki produk unggulan yang dapat memberikan kepercayaan orang lain dan meningkatkan harga saham. Tapi mereka tidak memiliki satu pun dari semua ini. Tidak perlu terburu-buru. Mereka yang seharusnya datang akan tetap datang. Jensen berkata dengan santai, Kak Natasha, mari kita mulai. Natasha dengan cepat pergi untuk mengatasinya. Dengan segera, aliansi bisnis secara resmi didirikan di gerbang grup Senlena. Sejumlah besar keranjang bunga yang dipajang, pemotongan pita dilakukan dengan lancar. Namun, semua orang dengan mata yang tajam dapat melihat kalau semua orang yang datang untuk memberi selamat kepada mereka adalah orang-orang mereka sendiri dan tidak ada perusahaan dari grup lain. Kalau grup Senlena hanya mendirikan perusahaan biasa, itu normal. Tapi mereka mendirikan mau aliansi bisnis. Aliansi bisnis tidak memiliki rekan bisnis. Apa itu mungkin? Di tengah kerumunan, banyak orang yang menutup mulut menonton kekonyolan itu. Perasaannya seperti pembukaan toko baru tanpa adanya pelangkaan. Canggung. Saat ini semua orang di keluarga Miller merasa seperti sedang dilihat sebagai lelucon. Mereka menatap Jensen dan menyadari kalau Jensen sangat tenang dan tidak peduli. Saat ini ada beberapa grup bisnis yang telah bergabung dengan aliansi bisnis Senlena, PT Senlena, grup Dream Internasional, restoran Herbal Dujans dan grup Fashion dan grup restoran keluarga Miller. Ternyata benar semuanya adalah orang mereka sendiri. Tuan Yosef, akhirnya kamu datang. Rowan yang bermata tajam tiba-tiba melihat seorang kenalannya. Pihak lain adalah seorang pria berusia lima puluhan, yang bergerak dalam bisnis kain dan telah membantunya dalam banyak hal, karena mereka memiliki kerja sama dengan grup Fashion Miller. Apalagi pria ini dan Rowan adalah teman lama. Mereka adalah teman di tentara waktu itu. Yang terpenting adalah Tuan Yosef mengetahui kalau keluarga Miller akan mendirikan aliansi bisnis dan mengajukan diri untuk bergabung. Hei hei, Rowan. Pria bernama Tuan Yosef berjalan menghampirinya. Setelah sekian lama berada di dunia bisnis, dia tidak lagi memiliki semangat kemiliteran. Tuan Yosef, apakah grupmu berencana untuk bergabung? Biar aku beritahu, semuanya akan mudah diselesaikan. Rowan tersenyum dan berkata. Rowan, aku datang hari ini untuk membicarakan tentang kerja sama bisnis denganmu. Aku sudah memikirkannya selama beberapa hari dan berencana untuk membatalkannya. Tuan Yosef ragu-ragu sesaat dan menjelaskan tujuannya. Apa? Kamu kan adalah saudara seperjuangan kakakku dan kamu juga sudah menyetujuinya. Lihat keranjang bunga di sana, juga ada perusahaan atas namamu. Kalau kamu membatalkannya sekarang, itu tidak baik. Rowan mengerutkan keningnya. Dalam persaudaraan semuanya harus diselesaikan dengan jelas. Tuan Yosef mengangguk pada sekretaris saat dia berbicara. Sekretaris itu berlari dan mengambil keranjang bunga milik grup Tuan Yosef dan membuangnya ke samping. Ini sangat tidak sopan. Bagaimanapun aliansi bisnis baru dibuka, kalau kamu melempar keranjang bunga, tidak sama dengan memukul wajah Tuan rumah. Tuan Yosef, apa maksudmu? Wajah Rowan menjadi muram, waktu itu kakakku sudah menyelamatkanmu, apa seperti ini balasanmu kepadanya? Rowan, jangan emosi dulu. Persahabatan adalah persahabatan, bisnis adalah bisnis. Selain itu bisnis keluargaku harus diserahkan kepada generasi penerus, aku tidak boleh sembarangan. Tuan Yosef mengerutkan kening. Terus terang saja, kamu takut mati, kan? Rowan sangat marah. Tidak apa-apa kalau kamu takut mati, tapi kenapa kamu tidak jujur? Kakakku buta, seharusnya dia tidak perlu menyelamatkanmu. Rowan, aku ini tetua MU. Bagaimana bisa kamu bicara tanpa menghargaiku sedikitpun? Tuan Yosef juga marah, apa kamu pikir aku bodoh? Sekarang kalangan bisnis wasia menekanmu, bukankah aku cari mati kalau aku bergabung denganmu? Oh, kamu masih punya harga diri? Aku sudah menghargaimu, kalau tidak aku sudah menamparmu. Rowan berkata dengan marah. Tampar saja, ayo tampar. Tuan Yosef tampak bersikeras dengan tujuannya dan menegur, keluarga Miller sudah membuat aliansi dengan orang lain dan sedang menunggu untuk bangkrut. Biar ku beritahu, baru kemarin, seorang bos bisnis memanggil kami untuk rapat. Semua orang setuju dan bekerja sama untuk memboykot aliansi bisnis senelena. Aku menghargai kakakmu, maka itu aku datang untuk mengatakannya secara langsung hari ini, kalau tidak aku akan menyelesaikannya dengan telepon. Dan juga, kalau kamu melakukan itu, apa grup fashion keluargamu tidak mau bekerja sama dengan kami lagi? Kamu mengancamku? Wajah Rowan memerah karena marah, biar ku beritahu, kami tidak menginginkan pesanan dari keluargamu itu. Kontraknya dihentikan. Menghentikan kontrak, kamu harus memberi kompensasi ratusan juta. Anggap saja beberapa ratusan juta itu untuk memberi makan anjing. Rowan menunjuk Tuan Yosef dan memarahi. Tuan Yosef menggertakan giginya dan tiba-tiba mencibir, oke, kamu sangat keras kepala. Setelah keluargamu bangkrut, kita lihat saja apakah kamu masih berani mengatakan ini. Setelah berkata, dia pergi bersama sekretarisnya, tetapi dia tidak pergi jauh dan menonton pemandangan itu dari dekat. Dan sejumlah besar wartawan juga merekam adegan itu dan membesar-besarkan berita itu. Aliansi bisnis Senelena didirikan, grup aliansi pertama mundur, kedua belah pihak bahkan sampai bertengkar hebat. Permainan prospek modal, mereka yang mengerti tidak akan tertipu. Pertama kalinya dalam sejarah wasia, lutokrasi yang baru saja mendirikan bisnisnya bangkrut. Berbagai macam berita membombardir forum. Belum lagi di internet, bahkan para penonton di sekitar tahu kalau aliansi bisnis Senelena itu akan bangkrut. Di kalangan bisnis, sudah ada aturan yang ditetapkan. Kalau orang luar ingin melanggar aturan, itu tidak akan mungkin. Melihat berita ini, orang-orang yang akrab dengan Jensen juga merasa cemas padanya. Misalnya Arthur Carson, Ernest Alvie dan yang lainnya, tapi mereka memiliki profesi yang berbeda dengannya. Yang satu seorang dokter, yang satu lagi dari kemiliteran, mereka sama sekali tidak dapat membantunya. Saat ini sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang grup Senelena. Kemudian dua wanita berjalan masuk, keduanya berpakaian anggun dan membawa tas LV. Itu adalah Luna dan Nyonya Susan. Mereka jelas di sini untuk menonton pertunjukan itu. Jensen, ingat apa yang kukatakan terakhir kali? Setelah Luna masuk, dia menatap Jensen dengan angku, aku bilang aku akan menekanmu, sekarang kamu takut, kan? Nyonya Susan juga mencibir, hanya seorang dokter kecil berani belajar bagaimana berbisnis dan ingin menjadi sepuluh orang terkaya. Ini konyol. Mendengar kata-kata menghina mereka, diam-diam semua orang di keluarga Miller menjadi marah, terutama Natasha. Dia tahu kalau Luna pasti ada di balik semua ini. Jensen masih terlihat tenang, waktunya belum tiba, kenapa kamu gugup? He he, kalau begitu aku akan memberimu waktu sampai siang untuk melihat siapa yang berani bergabung denganmu. Luna bertekad untuk melihat kekonyolan Jensen. Saat hari sudah siang, dia akan memukul wajah Jensen. Dia percaya kalau dengan reputasi keluarga Gibson, tidak akan ada orang yang berani maju kecuali orang itu bodoh. Dan di hadapannya sudah ada contohnya. Tanpa menghiraukan hubungan persaudaraannya dengan keluarga Miller, dia berhenti di tengah jalan. Jensen mungkin mengenal beberapa bos, tapi saat ini orang-orang ini pasti tidak akan berani maju. Waktu berlalu dengan tenang, tetapi bagian depan gerbang Senlena masih sepi. Terlepas dari orang-orangnya sendiri, tidak ada orang lain. Banyak orang tidak bisa tahan untuk tertawa terbahak-bahak. Ini adalah yang dinamakan pendirian aliansi bisnis? Kenapa sepi sekali? Mereka menatap Jensen lagi dan merasakan kalau pria ini cukup tidak tahu malu. Dia masih belum pergi saat ini, bukankah itu terlalu memalukan? Kenyataannya memang begitu. Selain Jensen dan Natasha, semua orang di keluarga Miller sebenarnya merasa sangat terhina. Apalagi saat para wartawan sedang merekam mereka, mereka merasa besok mereka akan menjadi lelucon besar. Hahaha, untungnya aku pintar dan menghentikan kerja sama lebih awal. Kalau tidak, aku pasti akan kehilangan muka besok. Pria yang dipanggil Tuan Yosef berbicara dengan suara keras kepada sekretarisnya, dia sengaja membiarkan Rowan mendengarnya. Rowan sangat marah sampai hampir ingin menamparnya, dia tidak tahan melihat orang ini. Tapi dia melihat ke arah Jensen dan mendapati Jensen sedang merokok tanpa menghiraukannya. Akhirnya dia pun menahannya. Jensen ini sepertinya tidak memiliki reaksi apapun. Apakah dia memiliki trik tak terduga? Melihat Jensen merokok, nyonya Susan merasa ada yang tidak beres. Bibi kedua, jangan berpikir berlebihan. Dia tidak mau menerima kekalahannya. Dia kelihatan tenang di permukaan, tapi di dalam hati dia merasa gelisah. Luna berkata dengan acuh tak acuh, kamu lihat, konferensi pers jam 9. Ini sudah jam setengah 10. Siapa yang datang? Jangankan sampai siang, aku rasa siapapun tidak akan datang bahkan sampai seharian. Cheat-cheat. Begitu kata-kata itu diucapkan, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di depan gerbang. Dan kemudian seorang pria tua berjalan turun bersama seorang gadis. Gadis itu memegang keranjang bunga bertuliskan grup defon dari kota Alerka. Grup defon bukanlah grup yang sangat terkenal. Tapi ini cukup mencengankan. Bagaimanapun ada seseorang yang akhirnya mau bekerja sama. Para wartawan mereka menya dengan panik, akhirnya keadaan menjadi tidak begitu membosankan. Grup defon? Berani sekali, besok tekan mereka dengan sekuat tenaga. Luna langsung mencibir. Kamu ini tidak memberikan orang lain kesempatan untuk hidup. Ini hanya sebuah perusahaan kecil saja. Setidaknya ini bisa meredakan rasa malu Jensen. Nyonya Susan tertawa. Bukannya marah, dia malah merasa tertarik. Pikirannya sama dengan para wartawan, dia akhirnya tidak merasa terlalu bosan. Bagaimanapun grup kecil sama sekali tidak bisa membalikan ombak besar, seperti batu kecil yang dilemparkan ke laut. Tapi pada saat ini sebuah mobil mewah Lincoln yang panjang tiba dan seorang wanita berambut pendek turun. Dia bersikap acuh-ta'acuh dan memegang keranjang bunga dengan tulisan grup Fusser. Grup Fusser? Salah satu perusahaan farmasi terbaik di negeri ini? Ini tidak lebih baik dari grup Devon. Bagaimanapun grup Devon hanya berkuasa di kota Alerka. Sedangkan grup Fusser terkenal di Huasia. Apakah grup Fusser sudah gila? Mereka berani datang pada saat seperti ini? Itu pasti palsu. Kurasa itu seperti Tuan Yosef yang datang untuk mundur dari aliansi bisnis ini. Kamu lihat, mereka memegang bunga di tangan mereka. Banyak orang menolak untuk memercaya kebenaran dan berbicara satu sama lain. Banyak wartawan yang panik merekam dan menyiarkan langsung di situs web utama dan saluran keuangan dan ekonomi. Pada saat yang sama, perusahaan grup besar dan kecil Huasia juga melihatnya, tetapi pikiran mereka sama. Tidak mungkin grup Fusser datang ke grup Senglena, kan? Khususnya beberapa orang tahu kalau orang dari dunia Jianghu berada di belakang grup Fusser. Siapa orang di dunia Jianghu yang berani tidak mendengarkan kata-kata keluarga Gibson? Jadi itu pasti palsu. Selamat kepada Tuan Jensen karena telah mendirikan aliansi bisnis. Aku akan bergabung dengan aliansi bisnis atas nama grup Fusser. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, wanita berambut pendek itu meletakkan keranjang bunga di gerbang grup Senglena. Kebenarannya terungkap. Ternyata benar mereka mau bergabung. Untuk sementara keadaan itu sedikit di luar kendali. Grup Devon masih bisa dibiarkan karena hanya perusahaan kecil. Tetapi ditambah dengan grup Fusser tidak diragukan lagi ini adalah dukungan besar untuk aliansi bisnis Senlena. Grup Fusser benar-benar cari mati. Aku ingin membunuh grup Fusser. Wajah Luna menjadi muram. Luna, ada yang tidak beres. Wanita itu sepertinya sedikit familiar. Di sebelahnya Nyonya Susan mengerutkan kening dan berkata, dia sepertinya dia juru bicara Dragon Hall, yang bernama Panah. Dragon Hall adalah kekuatan misterius yang muncul di ibu kota. Itu kuat dan memiliki sistem intelijen yang sempurna. Rumornya selama ada seseorang yang mampu membayar 1 miliar yuan, mereka akan mampu menyelesaikan tugas itu di dalam maupun luar negeri sekalipun. Belum lama ini, kedengarannya diambia mereka sudah membunuh seorang raja kecil dari negara minyak timur tengah dan mereka telah membunuhnya di bawah perlindungan yang berlapis-lapis. Adapun kekuatan misterius ini, dunia Jianghu juga mengakui keberadaan mereka. Dan orang yang bertanggung jawab untuk menerima misi adalah wanita berambut pendek. Panah siapa? Periksa dia untukku. Luna berkata dengan dominan. Luna, orang-orang dari Dragon Hall sudah diperiksa oleh seseorang sejak lama. Informasi mereka sudah dihancurkan. Rumornya mereka baru saja kembali ke Huasia dan tidak ada informasi lainnya. Nyonya Susan menggelengkan kepalanya.